Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat NU channel kali ini akan dibacakan kisah perjalanan dakwah Islam dari Syekh Kuro ada pun kisah ini diambil dari buku Atlas Wali Songo buku yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah yang ditulis oleh Agus Sunyoto Syekh Kuro adalah wali ullah penyebar agama Islam pertama dan paling sepuh di tanah pasundan di negeri pajajaran nama asli Syekh Kuro adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuratul Ain atau Syekh Mursahadatillah Syekh Kuro adalah putra ulama besar di negeri Champa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar al-Husayni dan Syekh Jalaluddin ulama terkemuka di tanah Mekah dari garis nasab ibunya yang bernama Diyah Kirana Syekh Kuro juga masih ada garis sirsilah dari Syedina Hussein putra Syedina Ali bin Abi Talib menantu Nabi Muhammad SAW dengan demikian beliau sesungguhnya masih keturunan Rasulullah SAW Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan Syekh Nurjati Cirebon yaitu dari generasi keempat Amir Abdullah Khanuddin yang kelak juga turut datang ke tanah Jawa dan menyebarkan Islam Syekh Kuro menyebarkan agama Islam pada era kerajaan pajajaran yang kala itu dipimpin oleh Raja Prabu Anggalarang Prabu Anggalarang memiliki putra bernama Raden Pangeran Pamanah Rasa atau Pamanah Sari yang masuk di bernama Prabu Siliwangi yang merupakan putra mahkota pewaris kerajaan pajajaran pada masa itu Perjalanan dakwah yang dilakukan Syekh Kuro tidaklah mudah Berbagai hambatan di alaminya Syekh Kuro adalah Waliullah Al-Hafiz yang hafal Al-Quran Karena kemerduan suaranya dan keahliannya sebagai kori atau pelantun ayat-ayat suci Al-Quran dengan kemerduan suaranya maka masyarakat memanggilnya dengan sebutan Syekh Kuro yang berarti Syekh Sangkori pembaca ayat suci Al-Quran dengan kemerduan suara yang menggetarkan jiwa Syekh Kuro adalah peletak pertama bibit-bibit ajaran Rasulullah Muhammad SAW di tanah Pasundan Perjalanan syiarnya di tanah Sunda juga ditentang oleh Raja Pajajaran waktu itu yaitu Prabu Anggalarang Bahkan penguasa Pajajaran waktu itu mengirim utusan untuk mengusir Syekh Kuro dan pengikutnya karena banyak rakyat Pajajaran yang mulai tertarik dan mengikuti ajaran dari Syekh Kuro Bagaimana perjalanan syiar dakwah Islam Syekh Kuro di tanah Pasundan? Jika berkenan sebelum lanjut silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini Itu sebelum Wali Songo Ada lagi tahun 1410 Ulama dari Cina, dari Tiongkok datang namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok, Kerawang mengajarkan Quran, suaranya enak maka disebut Kuro, Kori Mali Cumi, Syekh Kuro Rengas Dengklok, Kerawang Raja Siliwangi, Kuncaning Rat mendengar ada agama baru marah besar berangkat dari selatan, dari Bogor barangkali menuju Kerawang sampai di sana mau saya bunuh itu apa ini agama, apa ini sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro sedang belajar baca Quran Kutilang kuning tinggi langsing seperti Mbak Azizah barangkali ya terima kasih Kiai kapan lagi dipuji namanya namanya Subanglarang namanya eh Raja Siliwangi jangankan mau membunuh malah klepek-klepek jatuh cinta langsung mas ya silahkan kalau kamu ingin mengawin murid saya tapi syaratnya masuk Islam udah masuk Islam ada mas Kawinya apa Tasbeh dimana sudah saya cari Tasbeh gak ada di sini adanya di Mekah saya terbang ke sana ini dongengnya begitu dongengnya nah dia mau terbang Hong biasanya terbang kalau Hong itu biasanya macet sekali lagi Hong gak terbang sekali lagi Hong macet juga nah kata Syekh Kuro kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim Hong Hongnya dibaca loh Bismillah dibaca Hong dibaca ringkat cerita dia terbang datang buah Tasbeh terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subanglarang nanti punya anak konon katanya Islamnya kurang serius si Raja ini atau bahkan ada yang mengatakan Murtad hanya karena ingin ngawin Subanglarang saja tapi nanti punya putra Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kuburnya digodok Garut itu itu akan mengislamkan seluruh Jawa Barat kecuali Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Badwi di Malimpin agamanya tetap Karuhunan Sundawiwitan nah nanti akan Syekh Rahmatullah punya adik namanya Abdullah Iman atau terkali dengan Kiku Cirebon kutu ya Bupati lah nanti punya adik lagi perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim dinikah oleh seorang Habib dari India namanya Abdullah Abdul Madhan punya anak siapa Pak? Sunan Gunung Jati jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi dari Bapak Habib dari India turunan Gujarat namanya Abdullah Abdul Madhan yang cerita begini Syekh Kuro datang pertama kali di Pelabuhan Muarajati Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masahi kedatangan Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syekh Bandar atau penguasa Pelabuhan Muarajati Cirebon yang bernama Kigedeng Tapak maksud dan tujuan kedatangan Syekh Kuro ke Cirebon untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon di Cirebon Syekh Kuro oleh Kigedeng Tapak dan rakyat Cirebon dipanggil dengan nama panggilan Syekh Mursa Khadatillah setelah dakwah Syekh Kuro meluas di tanah Cirebon banyak rakyat Cirebon yang berbondong-bondong untuk masuk dan belajar agama Islam kemasuran dakwah Syekh Kuro dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon terdengar oleh Raja Pajajaran Prabu Anggalarang padahal kala itu rakyat Cirebon masih banyak menganut Hindu termasuk Raja Pajajaran dan seluruh warga kerajaan misi Syekh Kuro pun ditentang dan dilarang oleh Sang Prabu Anggalarang Prabu Anggalarang mengutus utusan dan para prajuritnya untuk menghentikan misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Kuro dan mengusir Syekh Kuro atau Syekh Mursa Khadatillah dari tanah Cirebon sesampainya utusan dan para prajurit Prabu Anggalarang di Pelabuhan Cirebon dan bertemu Syekh Kuro utusan Prabu Anggalarang langsung memerintahkan Syekh Kuro atau Syekh Mursa Khadatillah untuk segera menghentikan dakwah penyebaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon untuk menghindari pertumpahan darah dan menjauhi kekerasan Syekh Kuro atau Syekh Mursa Khadatillah menyetujui perintah utusan atas titah Raja Pajajaran Prabu Anggalarang perintah pun dilaksanakan sembari menghentikan proses dakwah dan meninggalkan Cirebon Syekh Kuro seraya mengeluarkan sabda dan pengingat untuk disampaikan oleh utusan kepada Raja Pajajaran Prabu Anggalarang yang berbunyi meskipun dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam ini dilarang kelak suatu saat dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam Tindakan pengusiran terhadap Syekh Kuro sontak mengagetkan banyak pihak termasuk oleh Kegedeng Tapa para santri dan rakyat Cirebon banyak pihak menyayangkan tindakan tersebut karena rakyat Cirebon dan Kegedeng Tapa mulai tertarik dan sangat ingin bergudu kepada Syekh Kuro serta ingin memperdalam ajaran agama Islam yang sangat mulia Syekh Kuro pun pamit kepada Kegedeng Tapa Muarajati Cirebon untuk pergi ke Malaka sebelum beranjak Kegedeng Tapa Muarajati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subanglarang untuk diangkat menjadi anak angkat Syekh Kuro dan menjadi santri untuk memperdalam ajaran Islam serta berlayar bersama Syekh Kuro atau Syekh Mursadatillah ke Malaka Setelah beberapa waktu berselang Syekh Kuro datang kembali ke Pulau Jawa tepatnya di Karawang pada 1418 Masahi Syekh Kuro menumpang armada laksamanan Chenghu yang diutus kaisar Cina Chengtu atau Yunglo Raja ketiga zaman dinasti Ming Tujuan utama perjalanan Chenghu ke Jawa dalam rangka menjalin persahabatan dengan Raja-Raja tetangga Cina di seberang lautan Armada tersebut membawa rombongan prajurit berjumlah 27.800 orang yang salah satunya terdapat seorang ulama yang hendak menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa mengingat Chenghu adalah seorang Muslim permintaan Syekh Kuro beserta santrinya untuk ikut menumpang di kapalnya pun dikabulkan Syekh Kuro beserta santrinya turun di pelabuhan Pura Bandar Karawang sedangkan armada Cina melanjutkan perjalanan dan berlabuh di pelabuhan Muarajati Cirebon Bandar Karawang tempat dakwah Syekh Kuro adalah salah satu pelabuhan penting di kerajaan Pajajaran karena selain menjadi jalur perniagaan ke Pulau Sunda Kelapa juga menjadi jalur utama persimpangan ibu kota Pakuan Pajajaran Pekawali hingga ke Galuh Pakuan setelah menetap di Bandar Karawang pada tahun 1340 Sakal atau 1418 Masihi Syekh Kuro mendirikan pesantren di Tanjung Pura Karawang diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran setelah berdirinya pesantren dan masjid Syekh Kuro menyampaikan dakwah Islam dengan penuh kedamaian dan keramahan Urayanya tentang agama Islam yang mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan Syekh Kuro bersama santrinya langsung memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari demikian halnya pengajian Al-Quran yang dilangsungkan memiliki daya tarik tersendiri karena Syekh Kuro seorang kori yang sangat berdu suaranya dan mampu menggetarkan jiwa para pendengarnya setiap hari banyak penduduk setempat yang terpikat dan dengan suka rela menyatakan maksud Islam berita tentang dakwah Syekh Kuro di pelabuhan Karawang rupanya terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tak kalah mengunjungi pelabuhan Muarajadi Cerbon suntak suntak saja sang raja geram sang raja pun segera mengirim utusan yang dipimpin oleh putra mahkota yang bernama Radian Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi untuk menutup pesantren Syekh Kuro namun tak kalah putra mahkota ini tiba di tempat tujuan rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subanglarang yang merupakan santri dan anak angkat dari Syekh Kuro putra mahkota yang bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sang Prabu langsung seketika mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro dan tanpa ragu-ragu menyatakan ketertarikannya kepada lantunan ayat-ayat suci yang merdu yang dibacakan serta tanpa basa-basi menyatakan isi hatinya untuk mempersunting Nyai Subanglarang yang cantik dan halus budinya sebagai istrinya lamaran tersebut upanya diterima oleh Nyai Subanglarang dengan syarat maskawinya haruslah berupa bintang saketi Jejer 100 yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Mekah hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah masuk Islam dan patuh dalam melaksanakan syariat Islam termasuk haji ketanah Mekah selain itu Nyai Subanglarang juga mengajukan syarat agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Prabu Siliwangi sehingga beberapa waktu kemudian setelah Prabu Siliwangi berhasil memenuhinya pernikahan pun dilaksanakan bertempat di pesantren Kuro atau Masjid Agung Kerawang yang sekarang dimana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya Prabu Siliwangi dan Nyai Subanglarang memiliki dua putra satu putri keturunan yaitu Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabwana Nyimas Rarasantang atau Sarifah Mudaim dan Raja Sangara atau Raden Kiansantang Syekh Kuro ulama yang memiliki karomah yang luar biasa karomah Syekh Kuro yang tercatat dalam naskah Purwaka Caruban Nagari diantaranya ucapan beliau yang menjadi kenyataan Bukti karomah dari ucapan Syekh Kuro adalah akan ada penerus dari keturunan Prabu Anggalarang yang meneruskan ajaran Islam yang dibawa Syekh Kuro Terbukti dengan anak Prabu Anggalarang Prabu Siliwangi yang masuk Islam saat menikah dengan Dewi Subanglarang serta cucu-cucunya menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Rasul Muhammad di Tanah Pasundan yakni Pangeran Malang Sung Sang Cakrabuana Rara Santang Ibu Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Kian Santang atau Raja Sangara diantara Karomah Syekh Kuro yang lain adalah saat membangun Masjid Agung yang megah kemudian oleh Syekh Kuro dipindahkan secara gaib ke Gunung Sembung Cirebon masjid itu diberi nama Mangal Mangil Mangup seiring bergulirnya waktu usia Syekh Kuro sudah sangat udur Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kelapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang Sebelum meninggal dunia Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya berupa Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duwafah Selanjutnya perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bendong yang merupakan putra dari Syekh Kuro dari menikahi muslimah asal Cina bernama Xiu Teyo Pada masa modern pernah seseorang yang berjiarah ke makam Syekh Kuro dia mendoakan kedua ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji tak disangka kedua orang tua anak tersebut saat di Mekah melihat dirinya bersama seorang Syekh yang menurutnya adalah Syekh Kuro dengan karoma Syekh Kuro seseorang yang berjiarah di makamnya tersebut diajak berhaji gaib di Mekah walau alam biswab hanya Allah yang tahu makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Sumarjo alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19 Raden Sumarja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru Leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro Karena Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin adalah peletak dakwah Islam pertama di Jawa Barat makam Syekh Kuro sampai sekarang dijadikan salah satu penjiarahan yang penting oleh umat Islam yang datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara Wallahu'alam biswab